Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Afri Terror kali ini saya mau review per kopling Kawahara buat reking nih kau per kopling racing sama eh per kopling original Yamaha reking juga ini dari Yamaha orinya dari mana dulu ya mungkin dari ya racing dulu ya kita lihat di sini per kopling eh apa Kawahara ini racing kan nih nah ini sebenernya sih banyak yang pakai juga racing cuma kalau saya sendiri sih kurang apa ya kurang apa sih namanya nih ntar fokusin dulu fokusin dulu nah ini pir kopling kawahara racing ini keras banget sumpah bro ini keras nah apa sih keunggulannya reking pakai per kopling racing eh mungkin kalau pendapat itu sih masing-masing ya semua orang punya pendapat tapi kalau menurut saya pendapat saya heb reking ini kalau pakai per kopling racing atau sejenisnya ya contohnya ginilah per kopling dari produknya kawahara ini kawahara ini keras cuma emang sentakannya bener-bener kerasa ini sentakannya bener-bener galak gini eh jadi bukan apa sih namanya ini sebenarnya bukan bandingin gimana baiknya gimana bagusnya sampai kopling orinya sih ya cuma kan selera bahkan orang beda-beda lah ini kemarin banyak yang nanya Bang respect motornya pakai apa sih per kopling dan lain-lain kalau saya jujur pakai ini saya pakai punya original Yamaha nah ini ini barangnya kita buka dulu nah ini ini per kopling original dari Yamaha R-King nah ini lebih empuk ini lebih empuk dibanding yang tadi nah perbedaannya apa sih Bang sama per kopling racing nah ini kita lihat dari fisik aja ya perbandingan dari segi panjang udah berbeda ini pempanjangnya sepedanya satu ulir dan diameter si pernya pun sendiri ini lebih besar yang racing nah ini ori yang ori Yamaha ini yang racing ini dari kawahara racing nah keunggulannya eh kalau per kopling original ini empuk-empuk nggak keras kayak racing nih kurang fokus nah ini nah biasanya ini ciri-cirinya kalau orinya per kopling ini ada warna kayak gini kayak cat warna pink atau semi 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 ungu lah nah kalau kalian sih selera kalian sih enggak tahu ya enak atau sukanya pakai racing atau ori kalau saya pakainya ori tapi kalau mau pakai racing ini ya juga ya enggak papa gitu kita akan ya balik lagi ke selera sih cuma kita eh apa sih tapi kalau kebanyakan buat drag drag racing ini drag racing ini pasti kebanyakan ya 90% ini pasti pakai racing nah eh Bang kalau racing itu bakal awet nggak sih eh sebenarnya sih menurut saya tetap awet-awet aja gimana apa sih kondisi motornya juga dalam artian kondisi motor itu eh contohnya kampas kopling lah ya eh ini berpengaruh ke kampas kopling enggak sih Bang kalau ganti racing berpengaruh karena apa semakin keras per kopling atau semakin semakin besar semakin panjang itu hentakannya akan semakin eh semakin padat itu hentakannya semakin galak nah secara logika jika wirp kopling racing nya ini racing galak pastikan si kampas kopling pun bekerja bekerja keras bekerja keras untuk menghasilkan eh slip kopling tenaganya terutama di setara awal kalau yang setara awal kita kerasa gimana sih sentakannya per kopling racing sama standar pastilah jelas menang per kopling racing kalau buat setakan awalnya soalnya ini dia eh yaitu tadi nah ini berperbeda bedanya itu hampir satu ulir ini satu ulir ya Bro nih satu ulir panjangnya nah terus eh apa sih kelemahannya gimana Bang minusnya apa itu tadi kalau soal bicara minus sih kembali ke masing-masing ya enggak semuanya juga keras yang pasti ke kopling jadi keras kurang empuk kalau pakai racing beda kalau sama pakai eh original pasti kalau soal empuknya enakan eh original itu versi saya ya enggak tahu kalau versi anda anda semua disana nah sedangkan per kopling racing ini ini itu eh lebih gede ininya nih si diameter ininya lebih besar diameter pernya bukan diameter ini gede ini ya diameter si ulirnya nih diameter beda sama ori ori lebih kecil kalau panjang beda satu drat eh satu satu ulir panjangnya eh ada lagi yang kemarin komen di postingan eh video saya yang pakai per kopling Smash nah per kopling Smash itu kalau kita kita samain kayak per kopling racing itu hampir sama cuma biar kopling Smash itu kan bawaan motor original dari Suzuki sedangkan ini kan produk racing Anda bisa menilai sendiri produk originalnya bawaan motor atau brand-brand motor dengan racing pasti tahu lah nalah lebih tahu nah kesimpulannya di sini menurut saya kalau untuk harian ini cocok pakai yang original tapi di sini juga ada trik lagi kalau mau atas bawah kena kita kasih per kopling racing dua dengan cara disilang dan ini per kopling original 2 itu itu di caranya disilang nah misal eh nggak disilang gimana Bang eh kalau nggak disilang cara membuka situasi ke lawan kaki empatnya eh bentar nanti saya ambil nah ini eh apa lawan kaki empat original nah eh dioplosnya maksudnya gimana Bang disilang nah disini kita satu nah kurang lebih seperti ini ya disini satu dan disini satu itu yang maksudnya disilang ini ori ini racing nah disini racing disini ori atau bisa juga kayak gini yang penting disilang nah bang kan itu pir kopling nya eh panjang pendek ori ori lebih pendek panjang erasing lebih panjang ya makanya eh kita anjurkan untuk disilang itu karena apa yaitu dimana kita membuka menarik tuas handle kopling nya disini kita akan membukanya rata nah maka dari itu harus disilang nah contohnya seperti ini bisa buka satu lagi nah kurang lebih seperti ini eh posisinya nanti atau disilang yang yang penting berlawanan disilang yang penting berlawanan disilang si antara pir kopling racing sama pir ori nah yang penting disilang kan posisi kaki empat itu nah gini lebih jelasnya disini aja ya ini kan posisi ini nah si topnya ini nah jadi eh gini sore tadi eh apa namanya kita sampai di persilangan nah tujuannya apa sih disilang Bang ke balik lagi ini ke kampas kopling ke si lawan kaki empat disini biar kalau disilang itu membukanya ini si lawan kaki empatnya ini membukanya itu biar bisa bersamaan kalau racingnya dua itu membukanya akan sebelah kayak gini kurang lebih membukanya akan sebelah kayak gini ini dalam ya secara visual kasarnya ya karena walaupun beda dikit nanti kalau membukanya sebelah itu pasti kurang enak jadi kalau disilangkan otomatis satu racing satu ori satu racing satu ori itu membukanya akan bisa bersamaan ini nah mungkin eh seperti itu antara bukan perbedaan sih ya ini cuma review aja eh selanjutnya sih penilaian dari anda masing-masing lah Apakah anda sama produk racing racing pecinta produk racing atau pakai original dan atau bisa juga pakai dua racing bisa juga pakai dua peri Oke mungkin segitu dulu aja video kali ini dari saya eh terima kasih yang sudah subscribe juga yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan share Oke mungkin segitu dulu aja ya video kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati